Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Chelsea tantang Manchester City di final Liga Champions Chelsea menjamu Real Madrid dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Stamford Bridge pada Rabu waktu setempat Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan setelah bermain imbang di leg pertama Pertandingan pun berjalan terbuka sejak menit pertama Real Madrid lebih banyak memegang bola, sedangkan Chelsea mengandalkan serangan balik Meski begitu, gawang tibaut Courtois justru bergetar lebih dulu Hal ini setelah sundulan Timo Werner tak mampu dihalau olehnya Los Blanco sendiri mencoba untuk menyemakan kedudukan, namun Chelsea justru mampu mencetak gol kedua Kali ini, giliran Mason Mount yang menggandakan keunggulan The Blues Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 Berkat hasil ini, Chelsea akan menantang Manchester City di partai final Hazard tertawa lepas usai kalah dari Chelsea, fans Madrid lempar hujatan Eden Hazard menikmati momen reuni dengan Chelsea saat bertandang ke Stamford Bridge pada dini hari tadi Hal itu terlihat ketika Hazard tertawa gembira bersama dengan para penggawat Chelsea saat laga berakhir Seusai laga, Hazard tertangkap kamera menunjukkan ekspresi bahagianya saat bertemu dengan Kurt Zouma dan Edward Mendy Ia menyalami kedua pemain tersebut sambil melakukan aksi sendagurau Sayangnya, hal itu tidak mendapatkan respon yang baik dari para penggemar Madrid Mereka menilai ada keanehan dalam diri Hazard yang justru tidak merasakan kesedihan saat Madrid tersingkir dari Liga Champions Lewat media sosial, para fans pun beramai-ramai menghujat pemain asal Belgia tersebut Hazard sendiri mengalami penurunan performa dan kerap cedera saat dibayong Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019 lalu AS Roma berharap ada keajaiban saat jamu Manchester United AS Roma akan kembali bertemu dengan Manchester United di lag kedua semifinal Liga Eropa Lag pertama sendiri sudah berlangsung pada pekan lalu di mana AS Roma kalah telak dengan skor 2-6 dari United Kekalahan itu sendiri semakin memberatkan langkah AS Roma ke babak final Sebab pasukan Fonseca wajib menang 4 gol tanpa balas pada lag kedua nanti Fonseca sendiri menyadari bahwa tidak mudah mengalahkan Manchester United Meski demikian, Fonseca menolak untuk mengibarkan bendera putih sebelum pertandingan Ia menegaskan bahwa AS Roma ingin menang sehingga mereka akan berjuang sampai akhir untuk mewujudkan itu AS Roma punya pengalaman bagus dalam membalikan kedudukan Mereka pernah melakukan comeback fantastis di lag kedua saat menjamu Barcelona di perempat final Liga Champions musim 2018-2019 David Luiz dikaitkan dengan kepindahan ke Lazio Back Arsenal David Luiz dikabarkan bakal pergi dari Emirates Stadium pada bursa transfer musim panas nanti Kontrak Luiz yang berakhir di penghujung musim ini membuatnya harus mencari klub baru Pihak Arsenal sendiri dikabarkan tidak tertarik untuk memperpanjang kontraknya Apalagi, Arsenal telah kedatangan dua back muda seperti Konstantinos Mavropanos dan William Saliba yang kembali dari masa peminjaman Dilansir dari Sportsmul bahwa perwakilan David Luiz sudah menawarkan sang back ke beberapa tim Lazio pun dikabarkan menjadi salah satu klub yang cukup tertarik untuk mendatangkan Luiz Tentunya, kehadiran David Luiz di Lazio bisa sangat membantu lini pertahanan klub asal Italia tersebut Apalagi, meski sudah tak muda lagi, namun Luiz nyatanya masih bisa bermain dengan sangat baik Liga Inggris sudah tentukan jadwal MU vs Liverpool Aksi unjuk rasa yang terjadi di Stadion Old Trafford pada akhir pekan lalu Telah menyebabkan duel antara Manchester United dan Liverpool di pekan ketiga empat Liga Inggris musim ini harus ditunda Awalnya, sempat ada keraguan bahwa laga yang tertunda ini bisa digelar Mengingat padatnya jadwal dari kedua tim Akan tetapi, keraguan tersebut pada akhirnya tidak terbukti Dilansir dari laman resmi Premier League Bahwa partai Manchester United vs Liverpool untuk pekan ketiga empat akan dimainkan pada Kamis 13 Mei waktu setempat Pihak Liga Inggris sendiri menentukan duel MU melawan Liverpool bakal dimainkan pada tanggal tersebut Setelah sebelumnya mereka merombak jadwal pertandingan MU untuk pekan ketiga enam dan ketiga tujuh Bawa Chelsea ke final Liga Champions Thomas Tuchel ukir rekor Chelsea menjamu Real Madrid dalam laga lag kedua semifinal Liga Champions pada Rabu waktu setempat Pertandingan itu sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Chelsea Berkat kemenangan tersebut, Chelsea lolos ke final Liga Champions dengan agregat skor 3-1 Pada partai final nanti, The Blues akan melawan sesama tim asal Inggris yaitu Manchester City Tuchel pun berhasil mengukir rekor setelah berhasil tumbangkan Real Madrid Dilansir dari Opta, bahwa Tuchel menjadi pelatih pertama dalam sejarah Liga Champions Yang mencapai final beruntun dengan dua tim berbeda Seperti diketahui, pada musim lalu, juru taktik asal Jerman itu mampu membawa PSG menuju partai puncak melawan Bayern München Sayangnya, di laga itu PSG harus menyerah dengan skor 0-1 Dua laga terakhir Premier League akan digelar dengan penonton Semenjak proyek restart yang digelar tahun lalu, Premier League terpaksa digelar tanpa penonton Langkah ini diambil karena penularan COVID-19 yang sangat tinggi Namun, ada kabar baik bagi para penggemar IPL Pasalnya, dua pertandingan terakhir Premier League musim ini akan digelar dengan penonton Pihak Premier League resmi mengumumkan bahwa pekan ke-37 dan pekan ke-38 akan digelar dengan penonton Nantinya, jumlah penonton yang diperbolehkan masuk akan sangat dibatasi Meski begitu, berapa prosentase penonton yang bisa masuk saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah Inggris Selain itu, setiap penonton yang masuk harus menjalani protokol kesehatan yang ketat Mereka juga menegaskan bahwa fans tandang tidak boleh datang untuk dua laga tersebut Jose Mourinho minta AS Roma boyong Isco dari Real Madrid Seperti diberitakan sebelumnya, Jose Mourinho baru saja resmi diumumkan sebagai pelatih Roma untuk menggantikan Paulo Fonseca Mourinho telah resmi terikat kontrak hingga tahun 2024 bersama dengan AS Roma Segera setelah diumumkan sebagai pelatih baru, Mourinho pun langsung menyusun daftar pemain incaran pada jendela transfer musim panas nanti Dilansir oleh Sportmob bahwa Mourinho menginginkan kehadiran Isco Bukan hanya kali ini saja, Isco dikaitkan dengan kepindahannya ke seri A Sebelumnya, gelandang 29 tahun itu juga sempat beberapa kali dihubungkan dengan AC Milan dan Juventus Kontribusi minim yang ditunjukkan Isco, kabarnya membuat Real Madrid tidak keberatan untuk melepas Isco pada musim panas nanti Mereka siap melepas sang pemain dengan biaya sebesar 30 juta euro Tantang AS Roma 3 pemain Manchester United harus absen Manchester United sudah selangkah lebih dekat menuju final Liga Eropa pada musim ini Hal itu, setelah mereka sukses mengalahkan AS Roma dengan skor telak 6-2 di Old Trafford pada pekan lalu Setan Merah dijadwalkan akan terbang ke Italia pada hari ini Mereka ingin menuntaskan misi mereka guna menembus final Liga Eropa Jelang laga itu, Solskjaer pun resmi membawa 24 pemain untuk bertandang ke AS Roma Namun, ada 3 pemain yang absen di laga kali ini 3 pemain yang absen itu adalah Daniel James, Anthony Martial, dan Phil Jones Martial dan Jones memang masih berada dalam proses pemulihan cedera Sementara Daniel James baru-baru ini mengalami cedera paha pada sesi latihan MU Sehingga ia harus menjalani perawatan Roma sendiri harus mengalahkan Manchester United dengan skor 4-0 jika ingin lolos ke partai final Cari pengganti Stefano Pioli AC Milan pertimbangkan Maurizio Sarri Nasib malang harus dialami AC Milan dalam perjalanan mereka di seri A musim ini Setelah sekian lama memuncaki kelas men, Milan perlahan mengalami penurunan posisi dan menempati peringkat keempat Milan bisa jadi bakal mengambil langkah tegas dengan memecat Pioli jika ia gagal membawa Rossoneri finish di zona 4 besar pada akhir musim nanti Sejumlah kandidat pelatih pengganti pun mulai bermunculan Dilansir oleh Football Italia bahwa manajemen AC Milan tengah mempertimbangkan nama Maurizio Sarri Meski masih terikat kontrak dengan Juventus Namun Sarri diakini akan mengambil pekerjaan pada musim depan Sarri sendiri sebelumnya sempat gencar dihubungkan dengan AS Roma Namun, rumor tersebut kandas setelah kubu Roma resmi menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih mereka musim depan PSG Bidik Mohamed Salah sebagai pengganti Mbappe Seperti diketahui, situasi kontrak baru Mbappe di PSG masih belum menemui titik terang Pemain berusia 22 tahun itu pun mulai dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa Dan salah satunya adalah Real Madrid Oleh sebab itu, manajemen PSG pun mulai menyiapkan rencana cadangan jika harus kehilangan Mbappe di musim panas nanti Dilaporkan oleh AS bahwa direksi PSG telah memilih Mohamed Salah sebagai pengganti Mbappe Meski memiliki nilai pasar sebesar 110 juta euro, Salah dikabarkan bisa digait dengan biaya 80 juta euro Namun untuk sampai ke situ, PSG kabarnya harus menjual Mbappe terlebih dahulu Hal itu disebabkan kedatangan Salah memang dimaksudkan untuk menambal slot yang ditinggalkan oleh Kylian Mbappe PSG baru akan bergerak jika memang penyerang asal Perancis itu tidak ingin bertahan di Paris musim depan Krisis Keuangan Landa Inter yang baru raih Scudetto Inter Milan baru saja memastikan meraih gelar juara Liga Italia Meski musim ini masih menyisakan 4 laga lagi Torehan poin yang dikumpulkan Nerazzurri di puncak klasmen sudah tak mungkin lagi terkejar oleh Atalanta di urutan kedua Scudetto musim ini merupakan gelar Liga Italia ke-19 bagi Inter Milan Atau yang pertama dalam 11 tahun terakhir Terakhir kali mereka menjadi juara Liga Italia adalah pada tahun 2010 silam Euphoria keberhasilan Inter mengakhiri puasa gelar Liga Italia masih terasa hingga saat ini Namun, dibalik kegemilangan performa Inter Milan pada musim ini Ada krisis keuangan yang menghantui mereka Direktur olahraga Inter Javier Zanetti bahkan menyebut krisis keuangan ini bisa membuat Sunning Group menjual klub sewaktu-waktu Ia pun meminta semua pihak bersinergi untuk mengatasi krisis yang dialami oleh klub saat ini